Banyak sekali anak-anak, aku anaknya, dan kau juga, mari puji Tuhan. Bapak Ibu Jepang Juri yang saya hormati, dan teman-teman yang saya panggap, Shalom, Shalom. Hari ini, Jawa Filis ingin bercerita tentang salah satu buah kita yang luar biasa. Apakah Jepang Juri penasaran? Penasaran. Mari kita simak cerita, Jawa Filis. Pada serangan selahur, hiduplah sebuah keluarga yang tak ada setia pada anak-anak. Keluarga Ibu adalah keluarga Abram. Abram memiliki istri yang bernama Sarai. Abram dan keluarganya tinggal di tanah purga sendiri. Suatu hari, Sarabat setelah berdoa. Tertidak suara dari anak-anak. Hai Abram. Pergilah dari tanah purga sendiri. Dan tanah yang akan menunjukkan. Kira-kira Abram maaf ya, teman-teman. Karena Abram taat dan setia kepada Allah, akhirnya Abram maaf. Akhirnya membaca istrinya. Dan kenapa ya Allah? Dia pergi ke tanah yang dijanjikan oleh Allah. Yaitu tanah-tanah. Sesamanya di tanah-tanahan, Abram dari sana belum juga memiliki. Namun Abram berdoa dan bertanya kepada Allah. Abang, mengapa aku belum juga diberi keturunanmu? Aku bukan sudah tua. Lalu Allah menjawab. Abram, lihatlah bintang-bintang jalanmu. Sebenarnya itulah keturunanmu. Wah, banyak sekali ya, teman-teman. Abram berjaya dengan janji Allah. Yaitu akan memberikan keurunan kepada Abram dan Sarah. Saat abang-abang putusnya 99 tahun, Allah menampakkan diri di depan Abram dan mengadakan kejanjian kepada Abram. Bahwa Allah akan memberikan keturunan kepada Abram dan Sarah yang akan menjadi bangsa yang sangat besar dan akan berkati setiap keturunanmu. Tetapi, itu semua dajarannya. yang pertama, nama Abram diganti menjadi Allah. Yang kedua, nama Sarah diganti menjadi Sarah. Yang ketiga, yang ketiga ini loh. Setiap anak-anak laki yang berusia 8 tahun Harus disunat. Siapannya bisa dapat tahun. Tahun-tahun pun berlalu. Tetapi, Sarah belum juga mengandungmu. Pada suatu hari, ketika Abram duduk di kapal untuk pembim, tiba-tiba ada tiga orang-orang dirinya. Lalu, Abram sujud di hadapannya dan memberikan persimpangan. Ternyata, salah satu diri mereka adalah Allah. Lalu Allah berkata kepada Abram Bahwa Tahun depan Sarah akan mengandungi seorang bayi. Di waktu yang sama, Sarah mengerti kata-kata Sarah tertawa dan berkata Hehehe Mana mungkin yang inginmu? Aku kan sudah tua Allah Alah bukan Sarah Tak ada yang sahil Engkau akan mengandung walau engkau sahil Kira-kira Sarah mengandung gak ya teman-teman? Sarah mengandung dan menginginkan seorang bayi laki-laki yang dikenama Bisa Bisa Humbung jadi dibagi dari mana saya Pada suatu hari Ketika Abram sudah berdoa Walu berkirmanlah Allah Abraham Abraham Persembahkanlah anak unggau yang engkau kasih Laki-laki 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 Pagi-laki 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 Benar Abraham menunjukkan Abraham Abraham menjumpah perjalanan tetap dengan Sibu dan Jika berjalanan sementara Allah Abraham Laki-laki Laki-laki Akan api malaikat Abraham, Abraham Jangan kau apa-apa Karena itu Sebab aku sedang mengerti Bahwa imamu Sangat apa Satu menit lagi Tiba-tiba Ternyata Ada jomba Yang nanti nyata sangkul Lalu Abraham Cepat-cepat Dan menyebeli jomba itu Seperti kebun-bun Bagi Allah Lalu Abraham Menangai tempat itu Tuhan menyediakan Malaikat pun berkata Kepada Abraham Abraham Karena engkau Sedapkan Berhadapku Engkau akan Terima Semua pasir Di luar Dan engkau akan Berlipah Akhirnya Abraham Dan bisa Ulanginya Sebuah cita Karena Anak Kesintanya Issa Tidak Jadi Gerebenkan Seperti kebun-bakaran Bagi Allah Dalam cerita itu Ada Dua Kesan moral Yang pertama Kita harus taat Dan setia Pada Allah Yang kedua Kita harus menghormati Dan menyayangi Orang tua kita Demikian Atau kita Jogah Fis Memang Aftar Karena kesalahan Dalam cerita Shalom Terima kasih Sampai jumpa selamat menikmati